Kontingen Provinsi Sulawesi Tengah dari PON Kedewal Papua tiba di Badar Asis Al Jufri, Kota Palu pada sini 18 Oktober sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Setibanya di Kota Palu, para kontingen Sulteng tersebut diarak sangat meriah menuju Rujab Siranindi untuk acara penyambutan dan mereka bersama Ketua Koning Sulteng melakukan rolling show keliling Kota Palu. Untuk muta informasi lebih detailnya sudah bergabung bersama kami wartawan dari Telepun Palu. Ada Nur Saleha yang saat ini sudah tersambung bersama kami. Halo Nur. Halo Firda. Nur Saleha bisa Anda jelaskan bagaimana prosesi penyambutan atlet Sulteng dari PON Kedewal Papua ini? Terima kasih Firda dan Rutan. Prosesi penyambutan para kontingen yang berhasil menyumbang medali dan mengharumkan nama daerah Sulawesi Tengah itu sangat meriah. Pantauan saya dari pagi tadi sekitar pukul 7 waktu Indonesia Tengah seluruh keluarga dari para atlet telah siap menunggu kedatangan mereka. Mobil penyambutan juga disediakan langsung oleh pengurus PONI Sulteng dan pemerintah daerah. Setelah itu potingan Sulawesi Tengah di arah dari Bandara Udara SIS Al-Jumpri Palu menuju ke Gedung Siranindi untuk acara penyambutan beserta pemberian hadiah untuk para atlet dan pelatihnya. Baik, Firda. Terus oleh halantas apakah setelah penyambutan begitu ada prosesi lainnya untuk atlet-atlet dari PON Kedewal Papua Sulteng? Ya, untuk prosesi lainnya itu memang ada, yaitu para penyambutan Sulawesi Tengah melakukan rolling show atau keliling Kota Palu. Yang mana Rutan itu antara lain dimulai dari Rujak Gubernur Sulawesi Tengah, Jalan Jandaah, lalu terus Muhammad Hattaah, dan kemudian ke Jalan Mawar, lalu Hasan Uddin, kemudian ke Jalan Sedirman, lalu berakhir di Jalan Muhammad Hatta, yaitu di kantor PONI Sulteng. Tintan pengawalannya pun juga sangat ketat, yaitu ditawal langsung oleh pihak kepolisian dan juga TNI. Dan juga saat dilakukan rolling show itu, masyarakat di Kota Palu turut senang atas kembalinya para atlet. Mereka melampaikan tangan dan juga berseriak mengucapkan selamat kepada para atlet yang dilakukan rolling show itu. Baik, Sirena. Sirena Leha, untuk informasi yang Anda dapatkan di lapangan begitu, ada berapa total hadiah yang diperoleh para atlet? Yang meraih medali emas, medali perek, dan juga medali perunggol? Oke, baik. Untuk total hadiahnya itu sekitar Rp2.350.000.000. Dan itu termasuk hadiah untuk para atlet, beserta para pelatunya juga. Dan total hadiah untuk atlet yang mendapat medali emas, yaitu Rp250.000.000.000, beserta satu unit rumah di wilayah Kabupaten Sigi. Untuk hadiah yang berhasil menyumbang medali perak, yaitu mulai dari Rp150.000.000.000.000 hingga Rp200.000.000.000. Dan untuk hadiah perai, medali perunggol? Mulai dari Rp100.000.000.000 hingga Rp200.000.000.000. Rupiah. Baik, Sirena. Dua, kita memberi kepercayaan kepada diri, kepada atlet. Kalau kita bisa amatkannya, kita juga pakaian-pakaian mereka tidak boleh kalah dari pengalaman saya dulu. Dari pakaian kita belum indah. Sekarang kita harus berjadi. Saya malah tidak menargetkan prestasi. Pakaiannya, mereka buktikan. Apa yang kita berikan. Kita bikin tesnya mereka bagus, walaupun hanya dua bulan. Tapi, mereka mampu memperlihatkan. Kalau tidak, kalau tidak mesin-mesin, kita bisa sampai di kemana-mana.